DIGITAL TERMOMETER TP3001 DIGITAL TERMAKANAN Disini juga ada petunjuk Jadi range untuk pengukurannya Negatif 50 derajat celcius Hingga 300 derajat celcius Untuk Fahrenheitnya Negatif 58 derajat Fahrenheit Sampai 572 derajat Fahrenheit Selain itu Alat ini menggunakan daya baterai yang cukup rendah Jika tidak digunakan dalam 15 menit Akan auto shutdown Akan otomatis mati sendiri Maksudnya seperti itu Oke langsung saja kita buka Disini ada penutupnya Kita buka penutupnya dari bawah Nah ini dia alatnya Oh iya Di dalamnya ada buku petunjuk Seperti ini Ini alatnya Di tampilan depan Alat ini ada 3 tombol Yang pertama on off Terus yang kedua Pengubah dari derajat celcius ke Fahrenheit Ini tombolnya Kemudian ada hold Disini Hold ini fungsinya nanti Ketika Anda sudah menemukan suhu yang tepat Anda kunci suhunya dengan Dengan menekan tombol hold Bentuknya seperti tabung Cuman ada displaynya seperti itu aja Bentuk propnya Meruncing Ini memudahkan Anda untuk Menusukkan termometrik ini pada Makanan Makanan Juga bisa untuk Minuman dan Tanah Sebenarnya Untuk tanah juga bisa Jadi Melihat suhu tanah Tapi jangan lupa setelah Dipakai untuk tanah Disterilingkan dulu Untuk makanan Nah di sisi atas Ini ada Batere Tempat batere Diputar Seperti itu Terus Dibuka Nah Hanya menggunakan Satu button batere Oke Warnanya Hanya hitam saja Itu review dari Saya Digital Thermometer TP3001 Untuk cara penggunaan Kita langsung ke video berikutnya Halo Kesempatan kali ini Indah akan menjelaskan Bagaimana penggunaan Dari Digital Thermometer Dengan seri TP3001 ini Yuk ikuti terus Sebenarnya Alat ini digunakan Untuk mengecek Kuhu pada makanan Tapi tidak hanya Makanan Minuman Tanah juga bisa Tapi untuk kali ini Saya akan Mengecek pada Air Kopi di bawah ini Oke Pertama-tama Kita hidupkan terlebih dahulu Tekan tombol on Lalu kita cukupkan Nah Kita tunggu Sampai angka stabil Oke Setelah angka stabil Kita tekan Tombol hot Dan kita lihat Hasilnya Yaitu 142,2 Fahrenheit Untuk merubah Skala Fahrenheit ini Menjadi Celsius Kita tekan Tombol Celsius Atau Fahrenheit ini Kembali Nah Nah disini Sudah tertera 61,2 derajat Celsius Jadi Suhu Pada kopi ini Yaitu 61,2 Derajat Celsius Oke Seperti itu Penggunaannya Kita coba Pada media Yang lain Yuk Yuk Oke Sekarang kita coba Untuk mengecek Beberapa Suhu Pada Estah ini Yuk Kita langsung Curukan aja ya Angkanya Menurun Dengan cepat Kita tunggu Sampai angkanya Stabil Oke Angkanya Sudah stabil Kita tekan Tombol Hold Nah Ternyata Suhu Estah ini 21,4 Derajat Celsius Oke Seperti itulah Penggunaan Dari Digital Thermometer Ini Mudah kan Untuk Mendapatkannya Mudah kok Hanya